Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di Nunukan kembali terjadi. Karena kondisi ini, APMS yang berada di jalan TVRI di sebuah warga sejak pagi. Antrian panjang pun tak terhindarkan. Dari informasi yang didapat radar terkan televisi di lapangan, penyebab kelangkaan karena adanya permasalahan pada proses pengiriman ke Nunukan. Menanggapi kejadian ini, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid menjelaskan, informasi yang ia terima kondisi yang terjadi saat ini dikarenakan stok BBM yang berada di kota Tarakan sedang menipis. Sehingga proses distribusi BBM ke Nunukan mengalami kendala. Untuk distribusi BBM yang saat ini sudah masuk ke Nunukan sebanyak 120 ton, Laura Hafid menjelaskan, terkait rencana pemerintah pusat untuk BBM jenis premium akan dialihkan ke BBM jenis Pertalite. Sampai saat ini pihak Pertamina sedang menyosialisasikan rencana tersebut ke masyarakat. Dimana direncanakan pada Januari 2022, peralihan ke Pertalite akan dilakukan. Sementara itu, Sales Branch Manager Ryan 5 Kaltimut PT Pertamina, Asri Ramadhan Tambunan menjelaskan, kelangkaan yang terjadi saat ini disebabkan stok terganggu lantaran keterlambatan kapal pengangkut BBM. Namun ia memastikan, untuk stok BBM akan aman hingga belasan hari ke depan. Jadi kemarin itu kondisinya begini, kapal kita sudah kirim ke Tarakan, tapi memang di Tarakan itu stoknya yang lagi menipis. Tapi hari ini masuk 120 ton lagi. Jadi mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kita selama satu minggu ini, sambil kita mengupayakan datang dalam waktu dekat lagi. Tiga bulan terakhir, di Januari 2022 itu direncanakan kita semuanya beralih ke Pertalite. Jadi itu program nasional, program dari pemerintah pusat yang kita daerah tidak lanjutin.